Halo sahabat di AXP, kembali lagi nih di segmen 7 wisata paling-paling Ayo, siapa nih yang suka mendaki gunung? Cocok banget nih, karena kali ini Bromin hadir untuk membahas 7 wisata gunung di Bali yang wajib digunjungi Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Langsung aja ini dia videonya Nomor 7, Gunung Agung Gunung yang satu ini emang hits banget buat sahabat di AXP Apalagi buat pecinta gunung nih Nah, berlokasi di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali Gunung Agung menjadi puncak tertinggi di Pulau Bali Dengan ketinggian sekitar 3031 meter di atas permukaan laut Nah, tempat ini juga selalu ramai dengan pengunjung di bulan Agustus Wah, kenapa nih kira-kira koramenya di bulan Agustus doang? Karena pada bulan ini sahabat di AXP bisa melihat cantiknya sunrise loh Dari puncak gunung Agung, sahabat di AXP bakal ngerasain seperti berada di tumpukan awan yang indah Makanya gak jarang nih lokasi ini jadi spot favorit Apalagi backgroundnya yang Instagram mebel banget deh Oh iya, disini terdapat kawah yang cantik juga Jadi jangan sampai gak kesini ya sahabat di AXP Untuk harga tiket masuknya gratis ya Gunung Agung dibuka setiap hari selama 24 jam Nomor 6, Gunung Batu Karu Cagar alam yang dimiliki Gunung Batu Karu ini emang sangat menakjubkan nih sahabat di AXP Gunung Batu Karu berada di Kabupaten Tabanan, Bali Nah, gunung ini menjadi salah satu gunung tertinggi di kawasan Kaldera Serta menjadi tempat pemujaan dewa pemeliharaan tumbuhan Yang lebih menakjubkannya lagi, disini terdapat pura tertinggi di Bali Oh iya, arti dari nama Gunung Batu Karu ini Yaitu gunungnya kalau dilihat dari jauh seperti batu kelapa yang terbalik Wah, udah pernah lihat belum sahabat di AXP? Kalau belum, yuk cepetan kesini Sedangkan pemandangannya yang sahabat di AXP dapetin di puncak setinggi 2276 meter di atas permukaan laut ini Berupa hawan yang putih serta desa-desa yang indah Dan sunrace yang cantik bisa dilihat disini Wah, madep banget Nah, jangan sampai lupa deh di cekrek ya Alias berfoto disini juga take video biar jadi kenang-kenangan indah Untuk harga tiket masuknya gratis Gunung Batu Karu ini dibuka setiap hari selama 24 jam Nomor 5, Gunung Abang Nama dari gunung yang satu ini emang unik ya sahabat di AXP Nah, Gunung Abang berada di kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali Sahabat di AXP, tahu nggak sih gunung ini juga pernah meletus lho? Nah, karena fenomena ini membuat Gunung Abang jadi terbentuk seperti bulan sabit Nah, sehingga Gunung Abang menjadi salah satu lokasi pendagian yang paling indah di Bali Gunung ini juga mempunyai ketinggian sekitar 2150 meter di atas permukaan laut Pemandangannya nggak usah diragukan lagi deh Karena indahnya banget nih sahabat di AXP Disini juga akan dimanjakan dengan pemandangan yang hijau, awan yang putih hingga langit yang biru dan juga cantik Apalagi selama pendagian akan melihat banyak pura yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit Wah, keren banget sahabat di AXP Jadi wajib banget ya buat liburan kesini Untuk harga tiket masuknya sebesar 10.000 rupiah Serta ada biaya asuransi sebesar 2.500 rupiah Gunung Abang dibuka setiap hari selama 24 jam Nomor 4, Gunung Adeng Nah, Gunung Adeng ini mempunyai ketinggian sekitar 1826 meter di atas permukaan laut Gunung ini termasuk dalam World Heritage di UNESCO loh Buat sahabat di AXP yang belum tahu di mana sih lokasi Gunung Adeng ini Gunung Adeng ini berlokasi di kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali Yang menariknya lagi di Gunung Adeng ini sahabat di AXP bisa mampir sebentar untuk berendam Nah, pemandian air panas yang ada disini merupakan sisa vulkanik gunung loh Sehingga dipercaya bisa membuat kulit sahabat di AXP jadi super bersih pas berendam Ayo siapa yang mau kesini bisa bikin kulit glowing juga ya Bro, Min sih jadi pengen deh berendam disini Gunung Adeng mempunyai pemandangan alam yang masih asri Banyak banget pepohonan serta udara yang sejuk Membuat siapa saja yang kesini jadi betah deh Nah, selain itu juga disini terdapat pura tempat ibadah umat Hindu yang cantik Kalau kata Bro, Min cepetan deh bikin jadwal buat lipuran kesini bareng ayang atau keluarga sahabat di AXP Untuk harga tiket masuknya gratis nih sahabat di AXP Gunung Agung dibuka setiap hari mulai dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore Nomor 3 Gunung Tapak Di urutan ketiga ini ada Gunung Tapak yang mempunyai ketinggian sekitar 1900 meter di atas permukaan laut Gunung Tapak berlokasi di Kabupaten Tabanan Bali Nah, gunung ini juga mempunyai pemandangan alam yang menakjubkan Seperti banyak banget hutan pinus hingga bunga yang warna-warni Jadi membuat siapa saja kagum saat menjelajahi Gunung Tapak ini Oh iya, sesampainya di Gunung Tapak ini akan disuguhkan dengan ladang yang hijau Danau yang indah, udara yang segar, ditambah lagi dengan desa-desa yang berada di kaki gunung Makanya gak jarang lokasi yang satu ini jadi salah satu spot favorit terbaik saat berada di Bali Nah, sekitar Gunung Tapak terdapat danau yang bernama Danau Kuya Air danau ini menjadi salah satu mata air bagi penduduk sekitar Wah, bener-bener bermanfaat ya sahabat di AXP Untuk harga tiket masuknya gratis Gunung Tapak dibuka setiap hari mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore Kecuali hari Selasa dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore Jadi sahabat di AXP mau kesini kapan nih? Tulis di kolom komentar ya Nanti Bromin bales loh spesial buat sahabat di AXP Nomor 2, Gunung Lesung Sahabat di AXP, Gunung Lesung ini berada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali Gunung Lesung ini menjadi salah satu gunung yang mempunyai keindahan di Anadara Soalnya di gunung ini terdapat kepohonan yang hijau hingga bangunan tua yang menambah sejarah Gunung Lesung Nah selain itu ada juga nih Danau Tamlingan yang berada di sisi selatan dari Gunung Lesung Kebayang dong gimana sempurnahnya tempat ini untuk pendaki sahabat di AXP Gunung Lesung juga mempunyai kawah yang terkadang mengeluarkan uap asap Jadi hati-hati Untuk kesini harus berjuang nih sahabat di AXP Akan melewati sungai serta mendaki tingginya pucat Gunung Lesung 1865 meter di atas permukaan laut Nah meski butuh perjuangan semua akan terbayar kok dengan keindahan Gunung Lesung ini Bakalan jadi pengalaman juga yang gak akan pernah terlupakan Untuk harga tiket masuk Gunung Lesung sekitar 45.000 rupiah Dibuka setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore Jangan lupa dicatat ya sahabat di AXP biar gak kelupaan gitu Cuma mantan aja yang boleh dilupain Kalau Gunung Lesung ini jangan ya Nomor 1 Gunung Batur Hayo siapa yang gak tau Gunung Hits yang satu ini Gunung Batur sering dijadikan salah satu jalur pendakian yang paling menyenangkan loh Berlokasi di kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali Nah Gunung Batur ini mempunyai ketinggian sekitar 1717 meter di atas permukaan laut Gunung ini menjadi salah satu tempat untuk menikmati sunrise terbaik di Bali Jadi gimana nih makin tertarikan buat dateng kesini Di Gunung Batur sendiri mempunyai cukup banyak pos untuk beristirahat Atau sekedar menikmati kopi, teh, gorengan hingga mie Oh iya sahabat di AXP Bromin hampir lupa nih Kalau disini ada juga pura tempat ibadah umat Hindu yang pastinya indah banget Jadi bisa sekalian deh melihat pemandangan Gunung Batur Serta sekaligus melihat pura yang indah dan juga cantik Untuk harga tiket masuk Gunung Hits ini sebesar 10.000 rupiah aja Gunung Batur dibuka setiap hari selama 24 jam Nah itu dia sahabat di AXP 7 wisata gunung di Bali yang wajib dikunjungi Untuk harga dan juga ketentuannya sewaktu-waktu bisa berubah Jadi pastiin sahabat di AXP cek and recek dulu ke set atau kotak personnya Sebelum Bromin pamit kira-kira desinasi wisata mana lagi nih Yang cocok untuk Bromin bahas di segmen 7 wisata paling-paling Langsung tulis di kolom komentar ya Lalu bantu support Bromin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya Agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Karena Bromin bersama tim channel AXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara Dan akan upload setiap harinya loh See you in the next video Bye-bye